Jelang mudik lebaran, sejumlah terminal di Jakarta mulai berbenah, terutama menyangkut fasilitas umum. Terminal antar-kota dan antar-provinsi Kalideres Jakarta Barat telah melakukan perbaikan dan peningkatan fasilitas umum. Selain itu, keamanan juga telah disiagakan guna menambah kenyamanan para pemudik. Dan pemirsa berikut hasil liputan Cika Multazam bersama juruk kamera Aditya Eko Utomo dan pilot drone Jen Anwar. Jerang hari raya lebaran, sejumlah terminal melakukan persiapan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan fasilitas umum yang berada di terminal. Dan saya saat ini sudah berada di terminal Kalideres yang melayani tujuan mudik nantinya ke sumber daerah di Sumatera, kemudian Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Banten. Dan mengingat nantinya akan banyak penumpang pada saat hari lebaran nanti, pihak terminal Kalideres sudah melakukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan fasilitas. Di sini kami melihat di mana toilet sudah mulai diperbaiki, kemudian pelang-pelang penunjuk di terminal ini juga sudah mulai terpasang, kemudian juga ruang tunggu atau juga taman tunggu di sini yang sudah disediakan khusus bagi para penumpang nantinya. Kemudian layanan wifi juga di sini disediakan oleh pihak kepala terminal tentunya untuk meningkatkan kenyamanan bagi para penumpang. Dan berikut adalah hasil wawancara kami dengan Kepala Termina Kalideres, Revizul Karnain. Bahwa ada empat poin yang harus dipenuhi oleh seluruh Kepala Terminal. Pertama tentang penumpang, kedua tentang kendaraan, ketiga tentang pengemudi, keempat tentang fasilitas terminal. Makanya untuk fasilitas terminal, kita sudah menambah ruang tunggu untuk penumpang yang kita tambah di taman antar kota Kalideres. Kemudian kita juga ada penambahan rambu-rambu petunjuk fasilitas terminal, seperti petunjuk toilet, petunjuk musolah di mana, gitu. Kemudian juga kita sudah tambah perbaikan dan penambahan musolah dan toilet. Mengingat pentingnya kenyamanan, kita juga lupa untuk meningkatkan keamanan. Pihak dari terminal pun sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan seperti kepolisian yang nantinya juga untuk menjamin keamanan bagi para calon penumpang, terutama pada hari Lebaran Mudik nantinya. Dan tentunya peningkatan kenyamanan dan juga keamanan juga harus didukung oleh para warga itu sendiri untuk sinergitas dengan pihak terminal, kemudian juga pihak keamanan. Kemudian untuk keselamatan, di sini juga nantinya pihak terminal akan melakukan registrasi terhadap supir-supir bus untuk nanti dapat beristirahat dan juga nanti dapat melakukan perjalanan tanpa rasa kantuk dan di sini disediakan juga tempat istirahat bagi para supir bus. Tentunya diharapkan dengan adanya peningkatan fasilitas ini dapat meningkatkan kenyamanan bagi untuk para pemudik di hari Raya Lebaran nanti.